Halo semua teman-teman Youtube, ketemu lagi sama Youtubenya Pesona Audio Kali ini kita udah ada di dalam dari mobil Lexus LX570 yang tahun 2010 ke atas Dia yang masih versi lama, yang contohnya kayak gini Nah dia baru aja selesai ganti head unit aftermarket Android yang versi OEM Lux Mungkin di pasaran kita udah terkenal banget nih sama yang namanya Tesla Style di mobil Lexus LX570 Tapi yang kita pasang kali ini yang model OEM, jadi dia yang model mengikuti kontur originalnya Jadi pasti buat teman-teman udah pada penasaran gimana sama tampilannya, yuk kameranya kita pindah aja ke head unit Nah ini dia tampilannya untuk head unit LX570 aftermarket yang Android versi OEM Lux Ini untuk menu utamanya, sebelum kita masuk ke head unitnya, kita masuk ke seputaran yang ada di head unitnya, kisih-kisihnya Ini untuk tombol-tombol semua yang ada di sini masih berfungsi AC, audio, map, ini ada radio, info, display, setup lainnya masih berfungsi Tombol-tombol AC di sini juga masih berfungsi, temperatur-temperatur di sini Dan yang terpaling pentingnya adalah CD-nya ini, district CD-nya ini masih berfungsi Tombol-tombol volume atau di sini pengganti channel audio atau next sama forwardnya juga masih berfungsi Sistem original intinya masih berfungsi semua mulai dari control steer yang ada di sini Ini juga berfungsi, nanti bakal kita praktekin Mode, ada forward dan backwardnya juga masih berfungsi Dan masih terhubung dengan power amplifier bawaan Atau terintegrasi dengan power amplifier bawaan Karena audionya sudah Mark Levinson Jadi head unit ini tetap masih bisa terintegrasi dengan sistem audio yang ada Kita langsung aja buka aplikasi Android yang ada di head unit ini Contoh ada YouTube di sini Kita bisa buka YouTube Ini memang karena jaraknya lumayan jauh dari toko Sumber Wi-Fi-nya jadi emang agak jauh Nah ini dia untuk YouTube-nya Nah ini untuk tampilan YouTube-nya Dan di head unit ini juga kalian bisa split screen atau multitasking Contohnya kayak gini kalian bisa mencet tombol minimize Ditahan yang agak sedikit lama Geser ke sini Kemudian kalian bisa buka aplikasi Google Maps Nah jadi kalian bisa tetap sambil nonton video atau dengerin musik di sebelah kiri Dan di sebelah kanannya kalian bisa sambil ber-Google navigasi Nah ini kayak gini Ini cukup advance banget dan cukup ngebantu temen-temen dalam berkedara lebih maksimal lagi Nah kita langsung masuk ke yang terakhir nih kamera 360 di mobil Lexus LX570 ini Penting banget di mobil-mobil SUV besar kayak gini karena banyak titik blind spotnya Jadi saya saranin atau kita rekomendasiin untuk pasang kamera 360 Cara aktifnya gampang auto trigger kamera mundur dan send Contoh kayak gini Send kiri dan kanan dia bakal auto muncul Dan kalau kita masuk ke gigi reverse atau mundur pun Nanti dia otomatis akan jadi tampilan kamera mundur kayak gini Nah kita kembalin lagi Dan yang terakhir kalian bisa aktifkan kamera 360 melalui switch atau tombol knob yang ada disini Diteken aja yang agak lama Nah ini dia untuk tampilan kamera 360 Pro 3D nya Ada banyak angle kamera di kamera 360 ini fitur atau angle nya Yang pertama ini jelas dari depan Kemudian bisa kita geser untuk cara ganti angle nya Ini dari depan versi full Ini juga dari depan Ini dari belakang Belakang full Dari atas ini Sebelah kirinya tetap ada bird eye view nya dari atas ya teman-teman Ini dari kiri dan kanan Nah ini yang paling cukup membantu nih Untuk masuk ke daerah-daerah sempit Ini bisa jadi patokan kalian Sudah seberapa jauh mobil dengan jarak void nya Kita geser lagi Ini yang kita bilang fitur 3D Po atau bird eye view Kita pencet aja Dia akan langsung masuk ke tampilan 3D view nya Nah ini dia nih tampilannya nih Inilah yang kita maksud dengan bird eye view Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman barusan udah kita review Untuk hasil pemasangannya dan tampilan head unit nya kayak gimana Ini bisa dibilang untuk head unit nya ini terbaik Karena dia framenya juga sudah mengikuti kontur dashboard original Tidak ada perubahan Pemasangannya pun plug and play semuanya Sistem original berfungsi Jadi tidak ada yang namanya merusak atau merubah sistem Yang paling spesial yaitu Looks nya bener-bener mirip original Mulai dari tombol dan monitor head unit nya Jadi buat teman-teman yang punya tipe mobil yang sama Bisa langsung dipasang di persona audio Minta dipasangkan head unit OEM untuk Lexus LX570 Atau tipe mobil yang lainnya Bisa langsung dikonsultasiin dulu ke nomor yang ada di bawah Mungkin sekian review dari persona audio Sampai jumpa di review selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!